Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak bagaimana kabar kalian hari ini Jumpa lagi di channel kesayangan kita Perkenalkan nama saya Pukina Oktavia Dari SD Negeri Ngasinan 2 Kabupaten Magelang Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar materi kelas 4 bersama-sama Yaitu materi SBDP tentang Pola lantai gerak tari kreasi daerah Tapi sebelum kita membahas materi ini lebih lanjut Yuk kita simak video berikut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah anak-anak apakah setelah menonton video tadi Kalian memperhatikan gerak para penari Taukah kalian mengapa posisi penari pada waktu melakukan tarian itu berpindah-pindah tempat Yaitu karena adanya pola lantai Pola lantai adalah garis di lantai yang dilalui oleh para penari Perlu kalian ketahui pola lantai ini memiliki banyak manfaat loh anak-anak Di antaranya yang pertama yaitu menata gerakan para penari Selanjutnya pola lantai dapat meningkatkan kekompakan para penari Dan yang terakhir pola lantai juga bisa membentuk kombinasi atau bentuk tarian Sehingga nantinya tarian menjadi lebih menarik dan lebih enak untuk dilihat Nah anak-anak kalian juga perlu tahu bahwa pola lantai ini terdiri dari berbagai jenis loh Yang pertama yaitu pola lantai garis lurus depan Selamat menikmati Selamat menikmati Yang ketiga yaitu pola lantai lingkaran Yang keempat yaitu pola lantai zig zag Yang terakhir yaitu pola lantai zig zag 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 Oke anak-anak, itu tadi adalah contoh pola lantai gerak tarik kreasi daerah Sekarang coba kalian praktekkan pola lantai tersebut di rumah kalian masing-masing Kira-kira bisa atau tidak ya? Itu yakin kalian pasti bisa Anak-anak, untuk melestarikan kebudayaan bangsa khususnya tarian daerah Kalian harus mempelajari beberapa tari daerah dengan mempraktekan pola lantai yang telah ibu jelaskan tadi Agar kebudayaan bangsa kita tidak tergerus arus globalisasi Semoga tayangan tadi dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa kalian praktekkan di rumah kalian masing-masing Dan semoga tayangan ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kalian sehari-hari Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat belajar dan selalu patuhi protokol kesehatan Terima kasih telah menonton!